3 ulama ke-02 versus hasil 3 lembaga survei oleh Tuti Hasanah di Sewer.com Hai Assalamualaikum, bertemu lagi dengan Samara di TV Jurnal Hari ini merupakan kampanye terbuka terakhir bagi proses pelaksanaan proses demokrasi menjelang hari pencoblosan Rabu 17 April 2019 mendatang Hari ini batas waktu terakhir bagi Capres dan Cawapres beserta timnya untuk berlomba meraih simpati masyarakat Jumlah masyarakat Indonesia yang begitu besar dan luas daerah Indonesia yang membentang memaksa dua kubu untuk bekerja ekstra keras Mengunjungi berbagai daerah dari satu daerah ke daerah lain, dari Sabang sampai Merauke Masyarakat Indonesia mempunyai kesempatan untuk bertemu langsung bertatap muka dengan para elit partai, presiden yang selama ini hanya melihat di televisi saja Sampai hari terakhir kampanye terbuka berbagai peristiwa politik terjadi Saling klaim, dukung mendukung ke Capres dan Cawapres 01 maupun 02 bergulir begitu dinamis Berbagai dukungan datang baik yang memang diduga sebelumnya maupun tidak diduga Kubu Jokowi melakukan kampanye akbar di GBK hari ini dengan lautan baju putih menyelimuti stadion megah ini Kubu Jokowi seolah tidak mau kalah jumlah dari pelaksanaan kampanye akbar oleh kubu 02 di tempat yang sama seminggu yang lalu Para musisi yang mendukung 01 ikut meramaikan kampanye akbar Jokowi ini Mendekati hari terakhir kampanye, kubu 02 mendapat dukungan berharga dari tiga ulama besar sekaligus Saya yakin 02 semakin pede dan bersemangat menghadapi pilpres 17 April 2019 nanti Ketiga ulama besar ini diharapkan bisa menggiring masyarakat untuk mendukung pasangan 02 sebagai pemimpin Indonesia selanjutnya Ustadz Abdul Somad atau UAS yang dakwahnya populer melalui dunia maya akhirnya menyatakan dukungan ke pasangan calon presiden Dan calon wakil presiden atau capres-capres nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno Dukungan ini ia sampaikan langsung kepada Prabowo Kamis 11 April kemarin Alasannya karena setiap kali ia berdakwah ke daerah-daerah mulai dari ujung Aceh, Pulau Madura hingga ke Sorong Banyak jemaahnya yang mengharapkan Prabowo Sandiaga memenangi pilpres 2019 Unggahan video akun Instagram koordinator juru bicara badan pemenangan nasional atau BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno, Dhanil Anzar Simanjuntak pada Jumat 12 April Dalam video itu tampak UAS sedang mendoakan Prabowo Subianto Prabowo Subianto yang mengenakan kemeja safarinya berwarna krem tampak menengadahkan tangannya ketika didoakan UAS Ulama ketiga, Abdullah Jim Nastian atau A'ajim Resmi mendukung pasangan nomor urut 02 Prabowo Subianto Sandiaga Uno dalam pilpres 2019 A'ajim berharap Indonesia bisa lebih maju, adil dan makmur Pertemuan A'ajim dengan Prabowo Sandi berlangsung di kediamannya di Jalan Cipaku, Jakarta Selatan Dalam kesempatan itu bersama Prabowo Sandiaga, A'ajim mendoakan kemajuan Republik Indonesia Dukungan dari tiga ulama besar ini tentu saja akan berpengaruh terhadap elektabilitas 02 Tetapi apakah 02 akan mampu menjungkalkan Jokowi Ma'ruf Amin? Apabila melihat hasil survei tiga lembaga survei paling baru, jarak antara elektabilitas 01 dan 02 cukup jauh Sejumlah lembaga survei merilis hasil surveinya hari ini Setidaknya ada tiga lembaga yang melempar hasil surveinya ke publik Lembaga survei carta politika merilis hasil survei menjelang masa tenang Hasilnya, pasangan 01 Jokowi Ma'ruf Amin unggul jauh dari pasangan 02 Prabowo Sandiaga Jokowi Doda Ma'ruf Amin 55,7% Prabowo Subianto Sandiaga Uno 38,8% Lembaga survei pole tracking juga merilis hasil survei elektabilitasnya hari ini Hasilnya, Jokowi Ma'ruf Amin unggul Meski sebagian besar undecided voters diprediksi ke Prabowo Sandi Jokowi Amin 53,3% Prabowo Sandi 39,7% Lembaga survei Indobarometer merilis hasil survei proyeksi hasil Pilpres 2019 Dalam surveinya itu, elektabilitas Jokowi Doda atau Jokowi Ma'ruf Amin berada pada angka 59,9% Dan Prabowo Subianto Sandiaga Uno berada di angka 40,1% Margin yang cukup jauh antara 01 dan 02 menjadikan kemenangan Prabowo cukup sulit Kecuali pengaruh ketiga ulama yang mendukung Prabowo yaitu Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, A'ajim mampu mengontrol suara sampai 2 digit Mengingat waktu yang hanya 3 hari yaitu masa tenang, saya kira pengaruh ketiga ulama ini tidak akan mampu untuk Prabowo menjungkalkan petahana Karena para jemaah ketiga ulama ini yang sebelumnya mendukung 01 akan berpikir ulang dan lebih membutuhkan waktu untuk mengubah pilihannya Karena keyakinannya akan kebaikan atau nilai positif dari Capres-Cawapres 01 telah mengakar Walaupun ulama yang mereka sukai telah memilih 02 Lalu apakah pada hari Rabu nanti Prabowo mampu menjungkalkan 01 atau Jokowi terlalu kuat untuk diganggu Prabowo Walaupun didukung 3 ulama besar? Kita nantikan saja Bagaimana menurut Anda? Silahkan untuk tulis komentar di kolom komentar Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share Samara pamit wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Dijlek-jelekin saya juga diam Dicela direndah-rendahkan saya juga diam Dihujat, 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 dihina-hina saya juga diam Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan saya akan lawan Ingat sekali lagi akan saya lawan Terima kasih telah menonton! Terima kasih.